Intro Telah dilangsungkan Sidang lanjutan Gugatan Pembatalan Merek Badan Hukum Ejaterate yang didaftarkan oleh Kelompok JJ Hari ini menghadirkan Saksi ahli Dan satu saksi Fakta yang dihadirkan oleh Kelompok JJ Dari Pusat Madiun Yang mewakili Tadi ada Sutrisno Budi Ujang Wartono Dan Sukrianto Dan disupport oleh Mas Bagus Rizki dan Ohan Hadir di tempat Ahli Yang diajukan oleh CC Dalam peterangannya Berpendapat Bahwa Gugatan Gugatan Harus ditolak Karena Nebis in idem Atau sama Objek dan subjeknya Dengan putusan Pengadilan PT UN Yang lalu Yaitu nomor 74 Namun Namun Kepada Ahli Ketika ditanya Untuk memastikan Apa Objek Gugatan Pada perkaraan Nomor 74 Dijelaskan bahwa Ada 14 Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yaitu Menkumaham Berupa Badan hukum Badan hukum Yang punya Kesamaan Nama Dengan Perjalanan Setiaterate Itu Yang digugat oleh PSHT Pada Waktu itu Ketuanya Mas Taufik Karena Ada kesamaan Nama Dibatalkan Nah Ketika ditanya Kembali Dimana Persamaannya Dengan Objek Sengketa Yang saat ini Sedang saat ini Objek Sengketanya Adalah Putusan Tata Usaha Negara Dengan Nomor Yang berbeda Meskipun Namanya Yang sama Dengan Subyek Yang berbeda Pula Subyek Yang lalu Mas Taufik Mewakili Perjalanan Setiaterate Melugat Ke 14 Badan hukum Sedang saat Yang disitu Ada juga Mas Murjoko Mas Tono Selaku Pengugat Saat ini Di dalamnya Di dalam Diwakili oleh Mas Taufik Itu Berarti Satu pihak Nah Pada saat ini Mereka Pergugatan Di PTWN Jakarta Ini berbeda Mas Murjoko Sebagai pengugat Dan Mas Taufik Sebagai tergugat Dimana Lata kesamaannya Kembali Ahli Ahli Tidak Bisa Menjawab Secara Spesifik Ahli Kembali Menegaskan Bahwa Di putusan Tersebut Nomor 74 Yang sah Adalah Mas Taufik Selaku ketua Umum PSHT Begitu Dicejar Pertanyaan Bahwa Apakah Ada Dalam putusan Tersebut Mengatakan Bahwa Yang sah Adalah Mas Taufik Sebagai ketua Umum Kembali Ahli Tidak Memberikan Jawaban Secara Spesifik Dan Sempat Juga Diingatkan Oleh Majelis Hakim Bahwa Sidang Di PTON Adalah Memeriksa Administrasi Tidak Membahas Siapa Yang sah Sebagai Ketua Pengurus Bahkan Meskipun Pengurusnya Sah Tetapi Ketika Ada Persyaratan Administrasi Yang Salah Dalam Pengurusan Badan Hukum Maka Itu Juga Bisa Dibatalkan Kemudian Ahli Berpendapat Kembali Bahwa Pergantian Ketua Umum Mas Taufik Sebelum Waktunya Yaitu Lima Tahun Dalam Satu Berede Itu Tidak Sah Bahkan Lebih Keras Jika Tangan Itu Makar Atau Kudeta Kepada Ahli Dulang Bahwa Ahli Menjelaskan Putusan Pembatalan Badan 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 Hukum Yang ke-14 Itu Adalah Mempertimbangkan Merk S.H.R.A.T. Dimiliki oleh B.S.H.T. Kepat Kelompok Yang dimimpin oleh Mas Taufik Berdasarkan Surat Kuasa Yang diperoleh Oleh Saudara Sunarno Kuasa Dari Almarhum Mas Tarmaji Kemudian Kepada Ahli Ditanyakan Pada Saat Pengambilan Perpanjangan Merk Itu Mas Tarmaji Sudah Meninggal Bagaimana Saudara Sunarno Menggunakan Kuasa Yang sudah Kedalu Warsa Sebenarnya Spesifik Juga Tidak Terjawab Kemudian Kepada Ahli Ditunjukkan Merk P.S.H.T. Atas Nama Mas Tarmaji Kemudian Dialihkan Kepada Mas Isbiantoro Dan Dari Mas Isbiantoro Diberikan Lisensi Kepada Mas Murjoko Selaku Pengugat Ditanyakan Bahwa Pada Saat Ini Lisensi Pengelolaan Ada Pengugat Pengugat Tidak Memberi Izin Dan Keberatan Mas Kelompok CC Mendaftarkan Badan Hukum Tersebut Kemudian Ahli Menjawab Bahwa Berdasarkan Putusan 74 Adalah Yang berhak Adalah CC Sehingga CC Harus Dibenarkan Dalam Mendaftar Badan Hukum Berikutnya Mengerikan Saksi Fakta Mas Nurali Dari Balai Papan Mas Nurali Menerangkan Proses Pemilihan Mas Taufik Selak Menjadi Ketua Umum Pada Parapatan Luhur Tahun 2016 Bahwa Dalam Parapatan Itu Baik-baik Saja Semua Sampai Dengan Adanya Pelantikan Dan Rager Tidak Tidak Ada Yang Protes Kemudian Barulah Ada Sarasehan Sarasehan Yang Di Undang Oleh Mas Murjoko Kemudian Saksi Fakta Juga Menjelaskan Bahwa Pada Saat Penonaktifan Mas Taufik Mas Wiono Mas Wilis Padat Malam Satu Suro Oleh Empat Orang Tim Format Empat Orang Majelis Luhur Dimana Pada Waktu Itu Majelis Luhurnya Seharusnya Ada Sembilan Tetapi Dua Meninggal Masih Tujuh Yang Tiga Orang Tidak Di Madiun Sehingga Ada Empat Orang Yang Mengambil Keputusan Untuk Mengganti Menonaktifkan Ketiga Orang Ini Kemudian Saksi Menerangkan Bahwa Pada Satrak Kor Ada Mendapat Undangan Rapat Koordinasi Di Madiun Namun Beliunya Tidak Bisa Masuk Ketika Ditanya Ada Berapa Orang Selain Saudara Yang Tidak Masuk Tidak Bisa Masuk Karena Dianggap Berbeda Pendapat Dijawab Tidak Tahu Dalam Arti Dalam Arti Bahwa Memang Mayoritas Yang Ada Adalah Berbeda Dengan Mas Nur Ali Kepada Mas Nur Ali Disepat Ditanya Tinggi Mana Kedudukan Parapatan Luhur Dan Majelis Luhur Dengan Tegas Dijawab Oleh Mas Ali Lebih Tinggi Kedudukannya Majelis Luhur Mas Nur Ali Juga Menerangkan Bahwa Pada Saat Terpilihnya Mas Taufik Dipilih Secara paket Yaitu Mas Taufik Diangkat Sebagai Ketua Umum Bertugas Untuk Kegiatan-kegiatan Keluar Sedangkan Mas Murjoko Dipilih Sebagai Ketua Harian Untuk Mengurusi Urusan-urusan Kedalam Sempat Ditanya Mengundang Sarasehan Dan Rakor Itu Urusan Keluar Atau Kedalam Namun Mas Asaksi Tidak Menjawab Tidak bersedia Menjawab Kemudian Sempat Ditanyakan Kepada Saksi Bahwa Saksi Saksi Tadi Menjelaskan Pernah Terlibat Dalam Kegiatan-kegiatan Sejenis Parapatan Nuhur Sebelumnya Bernama Mubes Menyebutkan Tahun-tahunnya Bahwa Pernah Molor Kemudian Kemudian Ditanya Saksi Kalau Kalau Molor Boleh Tetapi Kalau Maju Tidak 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 Bagaimana Saksi Maka Saksi Menjawab Bahwa Seharusnya Molor Tidak 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 Sempat Ditanyakan Kepada Saksi Bahwa Indonesia Pernah Mengalami Pergantian Presiden Di Tengah Jalan Yaitu Ketika Jaman Pak Karno Pak Harto Dan Kusdur Namun Kemudian Saksi Tidak Menanggapi Saksi Menerangkan Bahwa Sejak Adanya Perbedaan Pendapat Maka Kegiatan Kelompok Mas Tafik Dipindah Ke Jogja Kemudian Ditanyakan Kepada Saksi Pada Saat Ini Alamat Kedudukannya Dimana Apakah Masih Di Jogja Dijawab Tidak Di Madiun Di Madiun Dimana Tepatnya Di rumahnya Mas Mas Siapa Dijawab Lupa Kemudian Dipastikan Pertanyaannya Lebih spesifik Apakah Di Jalan Merak Tidak Tidak Di Jalan Merak Dari Sini Ada Ketidak Cocokan Karena Badan Hukum Yang Diajukan Oleh CC Beralamat Di Jalan Merak Nomor 10 Namun Saksi Yang Diajukan Mereka Menyatakan Kegiatan Mereka Tidak Berada Di Jalan Merak Nomor 10 Demikian Telur Laporan Dari Jakarta Tidak 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 Dания